Assalamualaikum, jumpa lagi dengan KendoCraft Channel kali ini kita akan membuat tempat kunci bentuk kaptus pertama kita buat magic ring lalu 3 rantai lanjut membuat double crochet sebanyak 15 total jadi 16 dengan 3 rantai yang kita buat di awal tadi ini sudah 15, kita slip stitch untuk row 2, buat 3 rantai buat double crochet di lubang yang sama lalu kita akan membuat front post double crochet lubang berikutnya kita isi dengan 2 double crochet dalam 1 lubang lanjut membuat front post double crochet lakukan sampai 1 putaran ini sudah 1 putaran kita slip stitch lanjut rantai 3 di row ketiga kita isi double crochet lalu front post double crochet 2 double crochet dan front post double crochet mengikut di front post double crochet yang kita buat di row sebelumnya lakukan sampai 1 putaran nah ini sudah 1 putaran kita slip stitch untuk row berikutnya kita lakukan hal yang sama total membuat 4 row ini sudah row keempat kita slip stitch dan potong benang kita akan ganti benang buat slip knot terlebih dahulu kita akan membuat double crochet di back loop only ya hanya di helai di belakang pertama kita buat 3 rantai buat masing-masing lubang kita isi dengan double crochet pada setiap back loop nah buat 1 putaran ini sudah 1 putaran kita slip stitch di mata rantai ketiga yang kita buat di awal tadi rantai 3 lalu kita isi masing-masing lubang dengan 1 double crochet kita akan buat 2 row lagi ya nah ini sudah selesai kita slip stitch dan potong benang kita akan buat slip knot kita akan merajut di sisi front loop yang kita buat di awal tadi ya kita buat 2 rantai lalu buat half double crochet pada front loop isi masing-masing front loop dengan 1 half double crochet lakukan sampai 1 putaran ini sudah 1 putaran kita slip stitch potong benang dan rapihkan hasilnya seperti ini lanjut kita akan membuat cabang kecil ya pertama magic ring 3 rantai lalu buat 11 double crochet sudah 11 kita slip stitch untuk row 2 3 rantai kita isi masing-masing lubang dengan 1 double crochet sudah 1 putaran kita slip stitch rantai rantai 3 untuk putaran ini kita akan lakukan pengurangan yaitu 2 double crochet together jadi 1 ya nah seperti ini buat setengah double crochet lalu setengah double crochet lagi lalu kita tarik semuanya lakukan sampai 1 putaran ini sudah 1 full 1 putaran slip stitch potong benang sisakan agak panjang lalu kita akan jahit kita akan jahit menggunakan jarum tapestry pada sisi badan kaktus seperti ini ya nah sudah dijahit kita akan membuat bunga kecil pertama kita buat magic ring lalu 2 rantai buat 2 double crochet lalu 2 rantai lalu slip stitch ulangi sampai membuat 5 kelopak bunga ini sudah 5 kelopak lalu kita buat 30 rantai ini sudah 30 rantai bisa diukur sesuai panjang badan kaktus lalu slip stitch di dalam magic ring potong benang dan rapihkan langsung kita akan pasang ke badan kaktus seperti ini ya masukkan dari dalam tarik nah hasilnya seperti ini saya juga sudah buat versi warna lain hasilnya tetap cantik nah selanjutnya kita akan pasang ring gantungan kuncinya ke tali pengait jangan lupa pasang langsung ke kuncinya demikian tutorial dari saya semoga bermanfaat selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati